Tak kurang 5.000 warga memenuhi gedung Pontianak Convention Center untuk mendeklarasikan diri sebagai relawan Sartarudin. Dengan nama Kamek Sartar, mereka yang datang dari 6 kecamatan ini mengaku telah menentukan pilihan. Mereka mendukung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, Baju bertarung menjadi wali kota Pontianak pada pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan tahun 2018 mendatang. Demi memenuhi panggilan masyarakat, Sartarudin menyatakan siap maju bertanding memperebutkan kursi nomor 1 di Pontianak. Tentu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai perahu yang telah ditumpanginya sejak lama. Sosialisasi dan pengenang dirinya, dia mau jadi sebagai wali kota atau wakil, terserah, kan ini kan anu demokrasi bebas. Yang jelas saya baru satu-satunya calon yang berani tampilkan terangkan. Kalau yang lain masih maju gudong dan hanya berani dimensos. Sekarang gendang perang udah saya ciptakan, silahkan yang mau taruh sama saya. Yang jelas program sampai saat ini belum kita siapkan, karena visi dan misi juga pasti kita gudong. Jadi kalau saya sebut program, visi, misi program saja, nanti ketahun dong calon lain. Ini kan rahasia saya. Bersama para relawan dari berbagai kalangan ini, tokoh yang akrab dipanggil Bang Sartar yakin akan meraih kemenangan. Sementara mengenai wakil yang akan mendampingi, Sartar masih mencari figur yang tepat. Tion Setiawan, Kompas TV Pontianak.